5 Cara Alami Membersihkan Jerawat Ayo kita pecahkan Welcome to Craig and Egg Indonesia Ketemu lagi sama kita berdua Yo, hari ini Minggu depan setelah episode ini keluar Mungkin kita akan dinemo oleh para dokter kecantikan ya Kenapa? Karena kita akan memberikan solusi Yang alami Untuk menyembuhkan jerawat Yang bisa ditemukan di rumah, di pasar, sehari-hari lah Terus hari-hari Jadi mungkin kita bakal diprotes sama para dokter Mupa Jadi ya, ini kita bahas ini karena kita prihatin dengan fenomena wajah Evan Yang mulai muncul banyak jerawat Dan muka gue juga ada beberapa Mungkin karena aku nanti dulu Dan atau kalian yang nonton juga ada Jadi kita kasih solusi Yang apuh dan alami Ya, betul Jadi kita cara kasih taunya gak dibaca ini dulu Tapi kita langsung praktek Jadi kita akan menuju Ke tempat spa Facial ya Facial crack an egg Langsung aja Oke, sekarang kita sudah berada di klinik muka Cracking an egg Jadi disini ada kamera di atas Oke, jadi sekarang yang pertama itu adalah Caranya paling mudah nih Bahan alami paling mudah Yang misalkan kalian temukan di rumah Yaitu ini Ini bisa menghilangkan jerawat Gimana caranya? Kalau isinya ada es batu Wah, dingin! Polis batu doang mah Orang gak perlu klinik muka Iya, gampang Gue gak percaya sih yang ini Jadi es batu ini Dipercaya dapat mengurangi bengkak pada jerawat Siapa yang percaya? Kita buktikan dong Yang ada, darah gue beku Kalau bengkak di rumah- rumah Dikasih es Itu buat ngirai rasa sakit doang Mana jerawat lo yang bengkak? Gak ada Dikinan Pelan pelan Lu dokter macam apa lo? Yaudah, semuka aja ya Pelan pelan Iya, pelan-pelan deh Gue mau nungguin lah Tauan doang Lucu dong Kan enak Lu kan adem Aaaaah Kasih adem gak waw Dikinan Eh Enak disamanya Lagi dikerjain nih Dibuka ente nih Dikerjain ya Lu kerjain kuat Kaga Basah semua Emang begitu Mereka harus dikompres gitu Yang bengkak gitu Buka jerawatnya Gimana? Iya, ini bengkak nih Iya, tahan lamaan gitu kan Jangan pindah-pindah terus Tiba-tiba kasih atur kamera dulu Tuh, ini bengkak ya Aaaaah Tuuuuh Aduh Hmm Udah, terakhirnya jadi begitu Lu gue bales lu ya Oke, pemirsa Jadi selanjutnya Kita akan mengobati Jerawat pada muka bohim Dengan madu Mengapa madu? Karena fungsi madu Itu bisa membunuh bakteri Yang meninfeksi jerawat-jerawat di muka bohim ini Karena madu itu punya antioksidan Cuma mau cium dulu madunya? Hmm enak Kok ini jadi tumbakin begitu? Nah, dia kentol sekali Ya, cium-cium bang ya ween Dia kentol sekali Indum gue mampu Bakologi bagian mana jerawat yang bekak, yang sakit? Lihat aja merah yang mana pak Kan anda merosak Ya anda kan dokter kerja merauk wajahnya Diam, diam saja Ya ini madu manis ya, mau sekalian kalau anda bisa juga untuk melumasi bibir anda yang kering Yang kering Betul Jadi perpaduan antara kekentaran madu dan minyak muka bohim ini jadi... Gue gak bisa dipingang-pingang lho muka bohim Hah? Dipingang-pingang langsung gede-gede Gak bisa Ya jadi tunggu selama 10 jam Hah? Boong lu 10 menit maksud saya 10 menit Tinggu 10 menit lalu bilas Oke yang selanjutnya adalah Putih telur Eh gue gak mau yang ini Jadi putih telur itu dipercaya dapat menghilangkan jerawat dan menghapus lu ada bekas jerawat Lu jangan banyak-banyak tapi setelah tes aja gini gitu Kenapa bisa begitu? Karena putih telur mengandung protein dan vitamin Ya apa hubungannya? Jadi dia dapat membantu pertumbuhan sel-sel kulit dengan cepat gitu pak Wah lu Dari sendok gue cocol Lu bahaya lu Lu waktunya gak aja Ya gitu Nanti mau gitu Shroom aja kali shroom Gila buka gue adonan Ah gak seru nih Coklat! Masa beli shroom Iya Nanti lu bisa dibawain tenang aja Nah justru ini jadi masker van diseluruh buka tapi di fokuskan di bagian yang berjerawat Yang ada amis gue diraletin Gak ada semua Enggak Si anjing coklat emang masak lagi Makanya ntar dimana kena rambut kan Harus semua itu buang sih Serius ini taruh semua Cukup udah Udah Lengket muka gue Iya emang begitu Nah ini tunggu berapa lama nih Nah ini Katanya tunggu sampai kering Terus nanti Ya ada muka gue jadi Berkerak Jadi perawatan selanjutnya adalah dengan campuran oatmeal dan madu Jadi madu yang tadi kita pakai lagi ya Ini oatmealnya ini madunya Tumpelkin aja Wah Tumpelkan terpada muka boima Oke dong Cak dong Cak dong Ini campurannya lebih Lebih cair Lebih mudah untuk di aplikasikan pada muka Menggelikan Menggelikan Kenapa sih Metas kuping Aaaaah Sabar lah man Tadi dokter Geli Uuuuh Udah jadi cair gitu Ya ini sehat Pernah lihat nenek anda makan oatmeal Nenek Udah ga ada Atau nyokap lu Makan oatmeal Pernah Berarti sehat Oatmeal tau gue Menghilangkan lemak sih Mungkin lu bisa cobain nih Uuuuh NOOOO MEN Enak ini enak Kenapa di mulut gua Di bibir Uuuuh Dibiru tebel Dibiru tebel sih Kan gue ke muka ada bibir Iya sih Sekalian menghina ya Ini madu nih Jadi pengen pakai madu Asal jangan di madu Sebenernya sudah cukup Semua muka yang ada jerawat sudah kena Waduh dan oatmeal Terus Tunggu berapa menit dong Ini kita tunggu diamkan selama 20-30 menit Lalu kita bila sampai bersih Oke Jangan sampai borok Oke sudah 20 menit Kalau kamu boleh ini sekarang Oke Dan nanti hasilnya kasih lihat saya Iya dong Makasih dong Makasih dong Iya Yang selanjutnya Kulit pisangnya Jadi kita makan dulu buahnya Kulit pisangnya Jadi kulit pisangnya itu mengandung lutein Lutein apa? Lutein Lutein Ini jadi material cuma ada di krek-krek doang Oke Lu dokter yang bener dong Leme ya Oke kita akan pelahan Kebagian yang ceria banget Mas ini gituin bukan taro doang Diolesin Lu bacot weh Baca nih diolesin Diolesin gimana ceritanya Penulisnya gimana Wah ini masal malah Aiki oatmeal Masa kenceng-kenceng Kak sakit Jarawat gue bengkak sakit Ini untuk Ini gunanya untuk Mengulangi Bengkak jarawat Gue tau sakit Apa pangsa Goplo Goplo Biasanya ini langsung kita buang ya Kali ini kita pake buat jarawat Tapi ini ada fungsinya ternyata Buat kerjain orang Hebat sekali Ini serius Diamkan Jangan berupnya habis itu Jangan Jangan Terus kalian kan bilang gue mah Lu kan jadi tak Spesial ini sama gua Nggak di Nggak diapain gitu ya Nggak Udah gini ya Selesai Sangat dong pak Terimakasih Ini apaan nih Wah lu Ini kalo sampe busuk nih muka gue sih Amat Ah Ya Sudah segar sekali Itu dia Cara-cara kalian untuk menyembuhkan 5 cara untuk menyembuhkan jerawat Terawat selam Yang alami tentunya Jadi semoga bermanfaat Untuk kalian semua Kalian juga harus coba ini Atau mungkin kalau ada cara lain Komen liba Apalah Air seni Atau air apa Eh bisa kan Bisa tau kan Pake sambal gitu Jadi segitu ya Jadi kalo gitu Thank you lah udah nonton video ini lah Salam Crackers Cek cek Tinggum Terima kasih ya udah nonton video kami Tonton video sebelumnya Di sini Dan follow social media kita di bawah situ Dan jangan lupa untuk subscribe kami Di bawah Oke Stay cracking Salam Crackers Cek cek tinggum Bia Bia